Sampai-sampai orang dulu itu, kalau hamil istrinya, dia bingung, takut, was-was, kenapa? Dia ini berharap ojok sampai anakku wedo, ojok sampai anakku wedo, kenapa? Takut hina dia, zaman jahiliya itu sebelumnya Nabi Muhammad, ini kan banyak ya perempuannya, ya gak apa-apa, tak kasi sedikit, kenapa kok harus di rumah? Zaman dulu itu, jahiliya itu, perempuan itu hanya untuk pemuas laki-laki, gak dinikahi, enggak, kongkon joket-joket, nanti dipakai sama laki, nanti diganti laki-bulan, laki-bulan dikilir. Ya, cuma hanya pemuas, kalau lagi hype, kalau misalnya ada yang nikah pun, ada yang kawin, kalau lagi hype, datang bulan, itu diasingkan. Ditaruh di ruangan khusus, gak boleh makan bareng, gak boleh kumpul bareng sama keluarganya, gak boleh. Kenapa lagi datang bulan, seakan-akan sudah kalah, anjing itu kalah, anjing masih boleh kumpul. Ini gak boleh, ruangan khusus, zaman jahiliya. Sampai-sampai orang dulu itu, kalau hamil, istrinya, dia bingung. Takut, was-was, kenapa? Dia ini berharap, ojo, sampai anakku wedo. Ojo, sampai anakku wedo. Kenapa? Takut hina dia. Kalau dia punya anak perempuan, nanti dihinakin gitu. Dipakai sama orang lain seenaknya, jadi buddha. Sampai orang dulu itu kalau sudah hamil, diasingkan, dibawa ke gunung atau kemana. Kenapa? Takut anaknya perempuan, akhirnya ketahuan sama yang lain. Akhirnya kalau hamil, lahir anaknya perempuan, Subhanallah, zaman jahilian ya, dibunuh Pak, hidup-hidup. Dikobor hidup-hidup. Zaman dulu ini, zaman sebelum adanya Nabi Muhammad, sebelum adanya syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi gak ada harga dirinya perempuan ini. Sangat hina sekali. Datang syariatnya Nabi Muhammad, baru diatur sama Nabi, diatur sama Allah. Ya apa caranya perempuan ini supaya dihargai. Gimana? Perempuan harus tertutup. Iyim di rumahnya. Kalau pengen nikmati perempuan tersebut bagaimana? Datang ke orang tuanya. Minta dinikahi, baru boleh dinikmati. Indah. Jadi perempuan ini dibela dengan syariatnya Nabi. Dimuliakan akhirnya. Yang mau gudok, sungkan. Perempuan itu kalau tertutup, yang mau gudok itu gak bisa, sungkan Pak. Lah zaman sekarang, Tambah seneng dihina. Apalagi dipacari. Kalau gak punya pacar kayak bingung gitu rasanya. Kalau punya pacar, buah enggak. Balik zaman jahiliya dulu. Seneng dibuat main-main. Seneng dibuat main-main. Maka itu, Jadi agama Islam ini agama yang indah. Agama yang gampang. Berat-beratnya gak ada sama sekali. Gak ada yang berat. Maka itu, kita wajib mensyukuri nikmat ini. Dengan apa? Dengan menjaga Islam. Dengan taat kepada Allah. Dengan melakukan sholat lima. Lima waktu dan seterusnya. Mudah-mudahan ini insyaAllah bermanfaat bagi saya. Dan para hadirin semua. Amin. Ya Rabbul. Amin.